Selamat malam Mbak Anifa, apa kabar? Selamat malam Kak Rizal, apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Anifa gimana kabar? Alhamdulillah sehat Kak, saya di Bogor, alhamdulillah sehat. Kalau Kak Rizal sekarang posisi dimana nih Kak? Lagi di kuliah di US kebetulan, jadi sekarang pagi, jam 7 pagi setengah 8. Jam 7 pagi, luar biasa banget nih. Jam 7 pagi disini kita udah jam 7 malam, kayak gitu. Tapi semangatnya luar biasa ya, mau sharing-sharing bareng bunda-bunda disini. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Kak Rizal sudah bersedia untuk sharing-sharing bareng bunda-bunda yang ada disini. Nah mungkin dalam rangka hari Gizi Nasional, hari ini kita mau menyediakan konsultasi mungkin ya. Istilahnya nanti ada materi juga dari Kak Rizal untuk bunda-bunda disini. Sebetulnya kan banyak juga nih yang bertanya sebetulnya penting gak sih Giet, Pasca, melahirkan dan sebagainya. Seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku mau memperkenalkan dulu nih Kak Rizal yang memang sudah luar biasa banget. Nama aslinya Muhammad Rizal ya Kak ya? Betul, siap Mbak Anifa. Muhammad Rizal dan luar biasanya, Kak Rizal ini selama pendidikannya selalu mencapai predikat kumulat. Luar biasa, saya saut sekali. Oke, sekarang lagi pendidikan S2 ya Kak ya? Di Cornell University ya? Betul, sekarang lagi di Cornell baru semester kedua sih masuk semester kedua ini Mbak. Semester kedua, oke. Fokusnya ngambil apa Kak di sana untuk jurusannya? Jadi disini fokusnya ngambil, kan ada empat ya kalau boleh cerita sedikit ya sambil ngobrolkan. Disini ada Molecular Nutrition, kemudian ada Clinical Nutrition, Community Nutrition, sama International Nutrition. Jadi saya ambil yang International Nutrition khususnya untuk bidang gizi untuk pembuat kebijakan. Jadi judulnya Human Nutrition Evidence for Policymaking. Jadi arahnya ke sana lah nanti kira-kira. Nanti kebijakan ya nanti ya. Oke, siap. Kalau misalnya Kak Rizal sekarang masih aktif di organisasi-organisasi gizi juga Kak? Yang ada di Indonesia? Oke, saat ini aktif sebagai anggota pengurus di Divisi Kemitraan di Indonesia Sport Nutritionist Association. Jadi disitu ada Bu Rita juga, ada Pak Andrianto dan teman-teman ahli gizi yang lain juga. Bu Mirza gitu Kak. Jadi fokusnya lebih ke ahli gizi olahraga sebenarnya sih dan kebugaran. Oke, ya siap-siap. Kalau misalnya boleh tahu Pak Rizal tuh selain gizi olahraga berarti fokus untuk gizinya di mana aja nih Kak? Sebenarnya fokusnya selain di olahraga, di kebugaran ya terutama untuk penanganan obesitas. Jadi meskipun dulu skripsinya terkait dengan olahraga gitu. Tapi sampai sekarang masih terkait dengan obesitas. Terutama kenapa? Karena kita rasa edukasi saja itu memang bagus ya. Edukasi seperti ini gitu kan. Kita mengedukasi orang biar sadar bahwa obesitas itu nggak bagus gitu kan. Nggak sehat, gimana caranya agar mengatasi obesitas. Tapi kalau tanpa adanya kebijakan yang mendukung gitu kan. Misalkan contoh kalau di luar itu kan ada kayak misalkan peningkatan pajak gula gitu kan. Misalkan terus kemudian trotowar kita kan juga mungkin berbeda dengan trotowar di sini ya. Kalau trotowar di sini kan luas gitu kan kosong. Kalau di Indonesia mungkin sebagian ada yang dipakai untuk PKL. Nah kebijakan-kebijakan seperti itu perlu dikaji sepertinya. Biar nanti orang itu lebih aktif secara fisik gitu kan dengan adanya trotowar. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Mantap. Luar biasa sekali. Visioner sekali Kak Rizal. Berarti langsung main ke kebijakan ya nanti ya balik ke Indonesia. Insya Allah langsung membentuk MNKES ya. Insya Allah semoga. Amin. Siap-siap. Nah mungkin tadi aku juga sedikit baca nih CV dari Kak Rizal. Bahwa kalau Kak Rizal juga fokusnya ke manajemen berat badan juga ya. Berarti ya. Betul ya. Jadi masih ada kaitan dengan obesitas tadi. Jadi aktivitas selama ini ya selain apa namanya. Dulu selain olahraga juga di atlet gitu kan. Juga suka gitu kan edukasi gitu kan. Terkait bagaimana sih menurunkan berat badan. Karena itu juga nanti arahnya ke penanganan obesitas. Seperti itu. Benar. Siap-siap. Oke. Terima kasih banyak Kak Rizal. Mungkin ada hal lain yang mau Kak Rizal perkenalkan dulu kepada bunda-bunda di sini. Karena kan kita baru pertama kali nih mungkin ya ketemu di sini. Mungkin Kak Rizal mau menyampaikan sesuatu dulu kepada bunda-bunda di sini sebelum menyampaikan materi. Apa ya? Tidak ada sih Pak. Langsung aja. Nanti kita mungkin sambil jalan teman-teman tanya gitu kan. Kita diskusi bareng. Oke. Oke siap-siap. Nah mungkin untuk awalan ya. Kenapa sih sebetulnya Toru Bangun Herb ini mengangkat tema penting gak sih dia pas kami lahirkan ini? Karena banyak banget nih Kak Rizal. Kalau misalnya saya menerima konsultasi dan sebagainya untuk bunda-bunda yang ada di sini. Bahwa kadangkala kenaikan berat badan sering jadi masalah kayak gitu untuk pas kan melahirkan kayak gitu. Karena kan banyak juga yang mengalami berat badannya menaik. Kemudian badannya juga jadi melar mungkin ya dan sebagainya. Nah ini akhirnya kan ada yang berpikiran jadi menarik gak ya untuk suami. Untuk ya mungkin masyarakat sekitar kan juga kadang ada aja itu ya. Kalimat-kalimat jahil yang kok habis melahirkan jadi gendutan atau seperti apa. Nah mungkin ini Kak Rizal boleh menyampaikan sebetulnya penting gak sih untuk diet ibu melahirkan pas melahirkan. Oke baik. Terima kasih Mbak Niva pertanyaannya topiknya ya. Jadi sebenarnya kenaikan berat badan setelah melahirkan atau saat hamil itu memang hal yang normal terjadi gitu kan. Kalau hamil tentu saja pasti ada isinya dong gak mungkin kemudian hamil gak nambah berat badannya. Nah cuma memang penambahan berat badan ketika hamil itu gak apa namanya serta-merta semuanya total adalah berat badan dari si bayi itu. Tapi memang selalu ada penambahan lemak gitu kan. Nah nanti tergantung status gizi di awal gitu kan ketika sebelum hamil apakah status gizinya normal atau kurang. Atau kemudian gemuk ataupun obesitas nanti target kenaikan berat badannya itu berbeda-beda. Nah kemudian setelah melahirkan tentu saja penurunan karena tadi naiknya adalah bukan total 100% dari bayi. Otomatis juga nanti ketika bayi sudah lahir otomatis masih ada sisa-sisa lemak gitu kan di dalam tubuh kita yang masih menyisa gitu kan. Nah jadi kenaikan berat badan ketika setelah melahirkan itu sebenarnya wajar gitu tinggal nanti dilihat seberapa banyak gitu kan. Nah terkait ngomong-ngomong tentang pentingkah diet setelah melahirkan penting banget teman-teman sekalian. Karena yang pertama teman-teman perlu luruskan mindset dulu nih bahwa diet itu bukan cuma untuk turun berat badan gitu kan ya. Mungkin kita juga sudah sering mengkampanyakan itu bahwa diet adalah pengaturan pola makan sesuai dengan kondisi dan tujuan kita masing-masing. Ada yang namanya diet anak gitu kan, diet diabetes, kemudian diet hamil, diet lansia, diet melahirkan pas melahirkan itu juga penting. Pentingnya apa? Pentingnya yang pertama adalah untuk diri sendiri gitu kan. Untuk diri sendiri kenapa? Karena ketika setelah melahirkan kita butuh yang namanya badan yang sehat gitu kan. Kita juga butuh yang namanya pemulihan setelah melahirkan gitu kan. Dan yang terakhir juga otomatis kita ingin bentuk badan kita kembali tentu saja. Nah faktanya ini adalah salah satu penelitian di India ya mungkin saya belum bacain di Indonesia tapi mungkin nanti bisa ditambahin Mbak Hanifah. Tapi di India itu ternyata asupan kalori ibu-ibu setelah melahirkan itu masih setengah dari kebutuhan normalnya. Jadi asupannya itu cuma 1400 padahal kebutuhannya bisa sampai 2300 sampai 2800. Nah ini menjadikan penting ya, menjadikan catatan karena itu bisa tadi ya proses kembali untuk sehat, proses kembali untuk pemulihan itu pasti juga akan tidak maksimal. Itu yang pertama untuk ibu. Nah kemudian kenapa ibu-ibu melahirkan juga penting untuk diet ya selain untuk diri sendiri juga untuk bayinya atau untuk balitanya ini juga penting ini. Karena apa? Balita kita atau bayi kita kan pasti dapat asupan makanan zat gizi dari asih eksklusif kita ya terutama 0 sampai 6 bulan. Nah asih itu penting banget bagi perkembangan bayi. Nah dan asih ini sumbernya zat gizinya ya kualitasnya dan kuantitasnya ini tergantung dengan apa yang kita makan gitu kan. Kalau misalkan diet kita tidak benar, pola makan kita tidak benar, otomatis asih kita juga tidak akan berkualitas ya, kuantitas juga tidak cukup gitu kan. Atau mungkin keluar tapi kurang berkualitas gitu kan. Jadi benar-benar diperhatikan diet itu sangat penting untuk ibu setelah melahirkan. Yang pertama kembali lagi saya simpulkan untuk diri sendiri, untuk ibu itu sendiri ya, kesehatan, pemulihan gitu. Yang kedua adalah untuk si balita gitu kan. Karena dia mendapatkan asupan zat gizi yang penting untuk perkembangan balita itu juga dari asupan si ibu. Kira-kira seperti itu Mbak Hanifah. Oke berarti memang kalau misalnya tadi Kak Rizal bilang, kadang-kadang orang berpikiran bahwa diet itu adalah sama dengan harus kurus kayak gitu. Padahal enggak ya kak ya, diet itu adalah mengatur pola makan seperti itu. Jadi fokusnya adalah mengatur makannya kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya dari yang tadi Kak Rizal juga sudah menyampaikan ya, kadang-kadang kebutuhan kalori atau kebutuhan tubuhnya ibunya tuh kadang-kadang kalau di India itu enggak mencapai perhitungannya seperti itu ya kak ya. Jadi hampir setengahnya bahkan untuk masukkan makanannya seperti itu ya. Berarti mengalami kekurangan zat gizi juga seperti itu ya kak ya. Berarti ya kurang lebih kalau misalnya di India itu. Yes betul, jadi kalau di India itu kasusnya kekurangan zat gizi ya apalagi misalkan ya jangan ngomongin lah kita zat gizi makro gitu kan. Zat gizi makro pasti kurang, otomatis zat gizi mikro juga kurang. Padahal yang tadi ya kita butuh yang namanya banyak sekali zat gizi yang penting untuk proses recovery kita dan juga untuk bayi kita dari asli tadi itu. Iya betul, oke berarti kalau misalnya disini nih bunda-bunda karena kan tadi juga kita sempat bikin polling nih kak. Ternyata banyak juga yang akhirnya berpikiran kalau misalnya lagi nyusuin yaudah sih apa ya let it flow aja kayak gitu chill aja gak usah diet-diet apapun dimasukin. Maksudnya makannya apapun aja gak usah diatur dan sebagainya padahal kalau misalnya kita ngatur makannya pun itu termasuk penting juga ya kak ya. Sangat penting. Oke kalau misalnya kita berbicara tentang zat gizi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh ibu-ibu paska melahirkan karena kan recovery juga ya. Karena habis melahirkan dan sebagainya sebetulnya apa aja sih yang harus dipenuhi oleh ibu-ibu paska melahirkan nih kak untuk zat gizinya. Oke jadi yang pertama tentu saja energi ya kalori ya kalau teman-teman lihat di AKG angka kecukupan gizi itu penambahan kalori ibu melahirkan itu 330 ya sekitar segitu untuk trimester 6 bulan pertama ya dan 400 kilokalori untuk 6 bulan kedua gitu kan. Nanti kita jelaskan di belakang kenapa kok apa namanya kalorinya justru meningkat gitu kan nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah kemudian yang kedua adalah protein. Protein ini juga penting teman-teman sekalian karena asi yang kita berikan kepada bayi kita itu juga mengandung protein kan. Jadi setiap 100 mili asi itu mengandung 1,2 gram protein kira-kira seperti itu. Jadi ibu-ibu muda-bunda biasanya kalau misalkan setelah melahirkan bisa menambahkan asupan proteinnya menjadi kurang lebih 20 gram gitu kan. Karena selain untuk asupan untuk asi itu sendiri tambahan protein juga untuk dia berfungsi untuk pembentukan hormon ya hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin gitu kan. Hormon prolaktin yang bertugas untuk membentuk atau memproduksi asi gitu kan. Kemudian hormon oksitosin ini adalah hormon yang berfungsi agar asi itu bisa keluar gitu kan. Percuma diproduksi banyak tapi nggak keluar asinya gitu kan. Selain itu kurang protein nanti kalau misalkan bunda-bunda ini ketika setelah melahirkan kemudian makannya kurang protein nanti biasanya asi itu kan butuh protein. Jadi nanti proteinnya akan diambil dari si ibu gitu kan. Bisa dari otot gitu kan yang nanti juga akan jadi penyusutan otot gitu yang nggak bagus juga buat nanti ketika ingin turun berat badan nanti juga dijelaskan di belakang. Kemudian kurang nanti ibu-ibu atau bunda-bunda akan ngerasa cepat lapar gitu kan. Karena ada yang ibu-ibu menyusui itu kan kadang suka kok cepat lapar sih karena menyusui ya. Karena mungkin itu coba dicek ya asipan proteinnya tidak cukup atau belum. Karena kalau misalkan nggak cukup asipan proteinnya itu akan cepat sering lapar dan nanti jadinya apa. Jadi kalau misalkan kita sering ngerasa lapar akhirnya kita pengen ngemil-ngemil yang manis-manis gitu kan. Pengen ngemil yang asin-asin gitu kan. Yang mana itu justru malah nanti berat badannya makin naik nggak karu-karuan gitu kan. Sumber protein, daging, ayam, ikan, telur, susu itu contoh-contoh sumber protein. Kemudian selanjutnya juga penting untuk mengasup cukup air minum gitu kan ya. Kalau misalkan teman-teman juga dilihat di AKG 2019 itu juga ada penambahan asupan air minum gitu kan. Jadi kalau misalkan orang normal 2-3 liter teman-teman atau bunda-bunda bisa menambah mungkin 3-3,5 liter ya per hari. Karena apa? Asi kan bentuknya cair gitu kan. Nah itu juga diambil dari cairan yang kita minum gitu kan. Nah jadi air ini bisa didapatkan teman-teman misalkan dari air putih gitu kan. Tapi nggak hanya dari air putih, muda-muda juga bisa minum susu gitu kan. Kemudian jus biar variatif gitu kan ya. Atau kemudian makan makanan yang kuahnya banyak gitu kan. Sayur asam, sayur apa namanya, sayur sop gitu, sayur bayam dan seterusnya. Dan terakhir tentu saja vitamin dan mineral ya. Vitamin mineral ini banyak sekali yang itu kalau di AKG juga kembali lagi itu banyak sekali penambahan-penambahan yang perlu dilakukan. Misalkan vitamin A, vitamin C, asam folat, biotin ya banyak sekali. Kemudian kalsium, zinc, iodium, semuanya itu perlu ditambah. Nah simpelnya gimana? Kita nggak perlu ngitung-ngitung satu-satu. Yang penting teman-teman kalau mau makan ya, itu selama nggak ada kondisi medis tertentu ya. Maka makannya itu semakin beraneka ragam semakin bagus gitu kan. Kalau misalkan makan sayur, usahakan sayurnya itu warna-warni gitu kan. Ada warna ungu, contohnya terong, kemudian orange, wortel atau merah, tomat, hijau, putih, semuanya dimakan gitu kan. Kemudian juga buahnya juga variatif gitu kan. Sumber proteinnya juga variatif, nggak monotone. Semakin beragam makanan kita ya, semakin lengkap zat gizi yang kita dapatkan. Kira-kira itu mbak. Jadi kalau misalkan disembuhkan banyak ya tadi ya, energinya nambah gitu kan. Proteinnya juga nambah, sayurannya nambah ya. Sayuran, eh vitamin dan mineralnya nambah. Jadi hampir semuanya nambah. Iya betul. Kalau misalnya makanan beragam, jangan sampai di satu piring itu nasi, kentang, singkong. Jadi satu itu kebanyakan karbohidratnya nanti ya Kak ya. Nasi putih, lauknya perkedel kentang sama perkedel jagung gitu kan. Kerupuk, es teh, semuanya. Ada mie goreng, waduh. Iya, semuanya karbohidrat. Jadinya BB-nya doang yang meningkat ya. Jadi kalau misalnya kita, tadi Kak Rizal bilang, kalau misalnya zat gizinya sebetulnya memang harus ditambah ya. Kayak per masing-masing zat gizinya energinya ditambah. Proteinnya pun ditambah 20 gram juga. Seperti itu. Nah kalau misalnya air minumnya juga nih, 3 sampai 3,5 liter. Pun ditambah juga vitamin dan mineral. Seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya dari sumber sayuran nih Kak. Kalau misalnya untuk ibu-ibu menyusui, sebetulnya kalau dari rekomendasi dari Kak Rizal sendiri, apa aja sih sumber sayuran yang baik untuk ibu menyusui? Oke, baik. Jadi karena kebutuhan tadi misalkan vitamin A. Teman-teman bisa mendapatkan vitamin A. Misalkan dari tomat, wortel, kepaya, begitu kan. Kemudian kalau vitamin C, teman-teman bisa mendapatkan dari misalkan brokoli, gitu kan. Tapi teman-teman juga hati-hati. Sebenarnya semua sayuran ini bagus, gitu kan. Tapi memang ada beberapa sayuran yang mungkin sebaiknya dikurangi atau dihindari ketika ibu melahirkan, gitu kan. Karena contohnya adalah sayuran-sayuran yang mengadu gas, gitu kan. Contohnya kubis, brokoli, sayur kol, kembang kol. Itu sebaiknya dikurangi dulu. Karena apa? Nanti misalkan dikonsumsi itu bisa membuat perut bunda-bunda ini bergas, ya. Dan juga bisa memberikan efek itu juga kemungkinan ke bayinya, gitu kan. Karena kan bayi menyusui. Jadi kadang-kadang bayi itu bisa jadi kembung atau kena penyakit kolik, gitu ya. Jadi itu sih, sebenarnya semua sayuran boleh, tapi mungkin dikurangi yang bergas-gas, gitu kan. Kemudian kalau boleh nambahin, Mbak Anifah. Tadi kan yang kita rekomendasikan, gitu kan, yang kita konsumsikan saja. Nah, ada juga makanan-makanan atau minuman yang perlu dikurangin ketika melahirkan, gitu kan. Contohnya yang pertama tadi sayur-sayuran yang bergas. Saya ngomong kecepatan ya, sorry. Gak apa-apa, Kak. Nanti aku pulang lagi. Bagus, oke. Jadi sayuran yang bergas, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah makanan pedas atau yang berbumbu tajam, gitu kan. Karena bisa berpotensi untuk menyebabkan gaguan pencernaan. Bukan hanya pada si ibu, tapi nanti juga mungkin pada si bayinya. Kemudian yang kedua, oh yang ketiga ya. Itu adalah minuman-minuman yang mengandung kafein, gitu kan. Misalkan kopi, teh, coklat, soda. Itu sebaiknya dikurangi dulu ketika sedang proses menyusui, ya. Karena apa? Karena kafein itu kadang-kadang bisa membuat bayi kita susah tidur, ya. Kalau bayi susah tidur, kita juga jadi ikutan susah tidur, ya. Karena kita kan harus terjaga, gitu kan. Padahal harus istirahat. Padahal besok pagi harus urus bayi lagi. Kadang harus kerja lagi, ya. Sehingga nanti bikin kita susah sendiri, gitu kan. Dan yang terakhir adalah makanan dan minuman yang itu punya potensi membuat bayi kita alergi, gitu kan. Ya, misalkan membuat bayi ruam, atau kemudian membuat masalah pencernaan, gitu kan. Biasanya makanan-makanan ini contohnya susu sapi, kacang, gandum, ikan telur, ya. Ikan-ikanan, telur, gitu kan. Tapi nggak harus semua dihindarin, gitu kan. Jadi ada yang beberapa bayi itu alergi terhadap makanan tertentu. Jadi ibu-ibu perlu perhatikan kira-kira kalau misalkan ada alergi nih, ya. Ternyata diingat-ingat sebelumnya makan apa. Kok bisa alergi, kok bisa muncul ruam, kok bisa diare. Nah, itu yang perlu dikurangi. Kira-kira seperti itu, Mbak Anika. Oke, siap-siap. Nah, yang aku tangkep nih dari yang tadi saya, yang tadi Kak Rizal sampaikan, bahwa apa yang bunda makan itu sangat berpengaruh ya pada bayi kita seperti itu. Kayak tadi Kak Rizal bilang, jauhi juga sayuran yang bergas seperti kubis dan brokoli karena bisa menimbulkan kolik untuk anak. Nah, ini yang harus sering di-highlight. Karena kan banyak bayi-bayi yang mengalami kolik tapi nggak tahu nih penyebabnya apa. Nah, bisa jadi penyebabnya adalah makanan yang bunda konsumsi seperti itu. Berarti kalau misalnya, tadi balik lagi, penting nggak sih diet untuk bunda? Nah, berarti sangat penting. Berarti ya kalau misalnya kita harus simpulkan, sangat penting. Karena ya itu, apa yang bunda konsumsi sangat berpengaruh untuk si baby seperti itu. Oke, kalau misalnya aku boleh simpulkan ya Kak Rizal berarti yang harus dihindari adalah sayuran yang bergas, makanan berbungu tajam, yang pedas-pedas, itu sebaiknya dikurangi. Kemudian minuman berkafein seperti teh, kemudian juga kopi. Nah, itu harus dikurangi. Kemudian makanan dan minuman yang berpotensi untuk menimbulkan alergi seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya yang makanan dan minuman yang berpotensi alergi, kadang-kadang kan kalau misalnya nggak dimakan dulu, kita juga nggak tahu reaksinya seperti itu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya Kak Rizal bilang, berarti poinnya adalah kita harus sering-sering nih ngeliat reaksi si baby saat kita mengonsumsi sesuatu seperti itu. Karena ada nih temen aku nih Kak, dia tuh lagi nyusuin, kemudian ternyata baby-nya itu alergi udang seperti itu. Nah, dia abis makan udang, kemudian dia recall lagi kan, ingat-ingat lagi kira-kira makan apa nih. Karena baby-nya jadi ruam seperti itu setelah dia makan udang. Nah, akhirnya setelah dia nyadar nih, oh kayaknya baby aku nih alergi udang dan sebagainya, akhirnya dia mengurangin dan ternyata benar. Setelah dia mengurangin untuk konsumsi udangnya, akhirnya ruam di anaknya juga hilang seperti itu. Oke, oke, siap. Terima kasih nih untuk yang tadi zat gizinya dan juga terkait penting nggak sih diet untuk ibu paska melahirkan. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya nih Kak, sebetulnya tips menurunkan berat badan setelah melahirkan. Ada nggak sih selain kita ngatur diet atau ngatur makannya seperti itu? Silahkan Kak. Oke, jadi kita kembali lagi ya ke yang awal tadi kita bilang kalori. Bahwa sebenarnya ibu melahirkan itu nggak perlulah diet-diet secara ekstrim dulu gitu kan. Karena kita kan butuh menyusui tadi, butuh recovery ya gitu kan. Karena apa? Yang pertama kita kan menyusui gitu kan. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, kalau misalkan teman-teman ini segera tahu ya. Sebenarnya kan kalori asi itu per 100 mili itu sekitar 70 kilokalori gitu kan. Dan seorang ibu itu membutuhkan atau membakar 85 kilokalori setiap memproduksi asi sebanyak 100 mili gitu kan. Jadi di 6 bulan pertama biasanya produksi asi itu sekitar 750 mili ya per hari gitu kan. Dan 6 bulan kedua, eh 6 bulan kedua bener, bisa sampai 600 mili per hari. Yang mana ketika 6 bulan pertama berarti tanpa harus melakukan diet, tanpa harus mengurangi makan secara drastis, tanpa harus diet ekstrim itu. Ibu-ibu melahirkan itu sudah mendapatkan bonus tambahan membakar kalori sekitar 640 kalori per hari secara otomatis dari produksi asi tersebut gitu kan. Dan kemudian 6 bulan kedua sekitar 500 kilokalori dari produksi asi. Itu termasuk banyak loh karena rekomendasi untuk turun berat badan itu kan ada yang bilang dikurangi 500 kalori per hari, ada yang dikurangi 10 sampai 30 persen per hari. Yang mana itu cukup gitu kan, cukup ideal untuk membantu menurunkan berat badan gitu kan. Kalau terlalu banyak pengurangan kalorinya juga nggak bagus karena tadi proses recovery-nya jadi lambat gitu kan. Kan aslinya nggak berkualitas dan seterusnya gitu kan. Jadi itu ya pertama otomatis teman-teman yang misalkan lagi menyusui gitu kan setelah melahirkan. Kalau misalkan makannya bener gitu kan nggak suka ngemil-ngemil. Ya boleh lah ngemil nanti kita bahas juga. Boleh ngemil tapi yang mayoritas 80 persen itu makannya bener, sayurnya ada, proteinnya ada. Sebenarnya nggak perlu khawatir. Aduh diet gimana ya bentuk badan gimana. Nggak perlu khawatir dulu ya fokus pada asi dulu. Kemudian yang kedua ya tips turun berat badan karena tadi masalahnya adalah kadang-kadang ibu hamil, ibu melahirkan itu. Nafsu makannya kan kadang suka meningkat gitu kan ya. Apalagi menyusui kemudian siklus tidur nggak lancar itu juga bisa meningkatkan nafsu makan gitu kan. Maka yang kedua pastikan sekali lagi bahwa konsumsi protein itu cukup gitu kan ya. Karena misalkan kalau nggak cukup konsumsi proteinnya akan cepat rasa lapar ya. Kalau rasa lapar itu sering muncul kita jadi kalap untuk makan terutama makanan yang manis-manis dan asin-asin gitu kan. Dan juga apa namanya kalau misalkan proteinnya nggak cukup masa otot kita yang turun gitu kan untuk men-cover dari asi tadi. Kalau masa otot turun kita turun berat badan karena otot ini penting dalam proses penurunan berat badan. Itu yang kedua protein. Nah jadi yang ketiga selain tadi menyusui sudah protein sudah ya kalau makan jadi gimana implementasinya aplikasinya seperti apa ya. Makan sesuai porsi yang apa namanya seperti bahasa gitu kan pakai isi piringku yang dari kemenkes gitu kan sayurnya 1.6, 1.3 gitu kan ya. Kemudian atau pakai piring T gitu kan. Piring T kan dibagi setengah sama 1.4 gitu kan ada sayurnya. Nanti teman-teman bisa googling lah piring T itu bagaimana isi piringku atau pakai ukuran porsi-porsi tangan gitu kan. Itu yang pertama porsi harus diperhatikan. Yang kedua cara pengolahan makanannya juga harus diperhatikan. Jadi cara pengolahan makanan tentu saja ya kurangi yang makanan-makanan yang digoreng ya begitu kan. Yang minyaknya tinggi terutama lemak jenuh gitu kan. Minyak jelantah dan seterusnya. Dan juga ganti dengan pengolahan yang lain. Mungkin kan banyak pengolahan yang lain ya selain digoreng ya meskipun digoreng itu paling gampang gitu kan ya tinggal masukin. Oh enak juga. Paling enak juga gitu. Gurih-gurih. Gurih gitu kan. Tapi masih banyak cara pengolahan yang lain ibu-ibu kan. Misalkan ditumis, dibakar, dibacem, apalagi dipanggang. Kalau punya oven di oven, di kukus, direbus. Banyak sekali lah alternatif lain dari selain digoreng. Yang itu mengurangi kalori banget ya. Karena satu gram minyak itu kan kalorinya sangat tinggi gitu kan. Apalagi kalau lemaknya itu lemak jenuh gitu kan. Yang itu sebenarnya nggak terlalu banyak dibutuhkan dan terlalu dibutuhkan dalam tubuh kita. Kalau misalkan asam lemak tak jenuh, omega 3 boleh lah untuk manfaat kita gitu kan. Yang terakhir padu padan gitu kan ya. Jadi porsi ya sudah cara pengolahan. Yang terakhir padu padan. Padu padan ini tadi ya gitu kan. Semakin beraneka ragam yang kita makan gitu kan. Kemudian terutama makanan-makanan yang memiliki densitas volume tinggi tapi densitas energinya rendah gitu kan. Misalkan sayur-sayuran, buah-buahan yang berair tinggi, protein yang tanpa lemak gitu kan. Itu perlu dimakan dulu gitu kan. Baru kemudian kalau teman-teman itu masih ngerasa lapar, pengen nyemil sesuatu, misalkan pengen coklat. Eh jangan dulu ya coklat, pengen misalkan martabak keju gitu kan atau apapun itu. Basreng, basreng. Basreng ya. Itu boleh. Tapi setelah makan makanan yang tadi, yang berkualitas tinggi tadi. Biar apa, biar isi lambungnya sudah penuh duluan ya. Sehingga rasa kalap itu, rasa lapar itu, lapar mata lihat basreng sama saus itu enggak terlalu tinggi gitu kan. Karena sudah kenyang, lapar matanya berkurang. Itu sih. Kemudian selain pola makan tentu saja olahraga gitu kan ya. Tapi olahraga di sini itu harus benar-benar diperhatikan begitu kan teman-teman sekarang. Karena olahraga pasca melarikan ini kalau bisa harus benar-benar dikonsultasikan dulu terhadap dokter gitu kan. Akan dilihat kondisinya seperti apa, kemudian juga olahraganya jangan langsung kenceng gitu kan ya. Misalkan teman-teman atau ibu-ibu yang belum biasa olahraga tentu saja juga naiknya secara bertahap gitu kan ya. Nah kadang-kadang ada ibu-ibu yang atau bunda-bunda yang sudah terbiasa olahraga nih sebelum hamil ketika masih belum menikah gitu kan. Olahraganya maraton gitu atau sprint atau mungkin angkat-angkat berat yang beban gitu kan. Nah kalau misalkan setelah melahirkan ya ditunda dulu gitu kan dinaikkan secara bertahap sesuai dengan kondisi. Jangan dipaksakan karena nanti juga akan beresiko negatif gitu kan. Gampanglah olahraganya misalkan mulai dari yang ringan. Misalkan jalan-jalan di sekitar kompleks sambil dorong stroller gitu kan. Bayinya ditaruh stroller kemudian sambil menjemur apa kan berjemur gitu kan bayinya. Atau mungkin melakukan yoga, peregangan, atau stretching-stretching sambil nanti dimonitor lagi oleh dokter. Kira-kira kapan sudah bisa melakukan olahraga yang lebih keras gitu. Jadi dua itu. Oke berarti siap-siap. Banyak banget nih tipsnya ya. Kebanyakan. Dari Kak Rizal nih. Tapi yang paling saya highlight adalah berarti yang paling berpengaruh terhadap penurunan berat badan juga berarti menyusui ya kak ya. Berarti tadi Kak Rizal aja bilang kalau misalnya setiap produksi 100 mili itu lemak atau kalori yang terbakar itu membutuhkan 85 kilokalori seperti itu. Nah ini luar biasa banget ya. Berarti kalau misalnya banyak ibu-ibu yang menyusui malah turun berat badannya ya salah satunya karena menyusui ini berarti ya kak ya. Iya sepakat. Betul-betul. Nah mungkin kalau tadi Kak Rizal udah menyampaikan nih terkait olahraga gak usah yang berat-berat gak usah langsung aerobik gitu ya kak ya. Jalan sore, jalan pagi. Iya. Langsung maraton. Anaknya ditinggal. Aduh bahaya. Nanti minta mimi gak ada mamahnya. Oke. Berarti kalau misalnya selain jalan-jalan sore berarti olahraga yang direkomendasikan apalagi kak? Yoga terus apalagi kak? Nanti dikonsultasikan ke dokter ya tapi. Seenggaknya olahraga yang memiliki intensitas yang ringan terlebih dahulu ringan sampai kesedang lah misalkan tadi ya jalan-jalan, yoga, stretching-stretching. Atau mungkin bisa renang itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ya tapi nanti sekali lagi teman-teman konsultasikan. Tapi yang jelas tadi ya poin utamanya adalah intensitas yang rendah kesedang dulu begitu kan agar apa tubuh juga adaptasi gitu kan. Dan juga penting juga olahraga ini selain untuk turun berat badan juga sebenarnya olahraga dengan porsi yang tepat ini bisa membantu mempercepat proses recovery kita setelah melahirkan. Oke siap berarti penurunan berat badan itu gak dilihat dari beratnya olahraga ya kak berarti ya. Kalau misalnya konsisten itu juga akan menurunkan berat badannya lebih mantep lagi gitu ya kak berarti ya. Betul sepakat sepakat. Oke siap siap siap. Nah paling yang ingin saya tambahkan juga nih kepada bunda-bunda semuanya tadi sebetulnya mau mengulang aja sih dari yang kak Riza sudah sampaikan. Kalau misalnya nih banyak juga yang konsultasi kalau misalnya habis menyusui dan sebagainya tau-tau sering rasa lapor dan sebagainya ini sebetulnya wajar. Tapi kalau misalnya bunda harus lihat adalah indikator bunda cepat lapar ini juga harus dilihat susunan dari bunda ya susunan makanan yang bunda makan seperti itu ya kak ya. Berarti kalau misalnya harus seimbang dan sebagainya yang seperti kak Riza tadi sampaikan bahwa energinya harus seimbang, proteinnya harus seimbang, air minumnya juga ditambah, vitamin dan mineralnya juga harus ditambah juga seperti itu ya kak berarti ya. Oke kalau misalnya untuk proteinnya sebetulnya yang terbaik itu dari mana sih kak? Karena kan banyak juga yang ngoyok kalau misalnya protein kayaknya baiknya dari ikan dan sebagainya. Sebetulnya kalau misalnya kalau yang murah kan kadang-kadang telur ya kak ya. Nah ini mungkin kak Riza bagaimana pendapatnya untuk protein, sumber protein yang direkomendasikan seperti itu. Oke jadi sumber protein direkomendasikan semua protein sebenarnya boleh begitu kan. Ada plus minus masing-masing gitu kan. Kalau misalkan protein hewani memang kualitasnya lebih tinggi, asam aminonya lebih lengkap gitu kan. Terutama ikan, ikan laut mengandung omega 3 yang bagus untuk perkembangan otak dan syaraf juga. Bukan untuk kita saja, bukan untuk si ibu saja tapi juga untuk si bayinya begitu kan. Kemudian ayam juga bagus, telur itu juga bagus, telur mengandung vitamin A, mengandung kolin, biotin, semuanya juga terkandung di terutama di kuning telur gitu kan. Jadi jangan skip kuning telur kalau misalkan gak ada masalah kolesterol. Daging merah mengandung zat besi gitu kan. Kemudian apalagi susu mengandung kalsium, jadi semuanya bagus. Nah kemudian sumber protein abadi ini juga gak kalah bagusnya begitu kan. Kadang-kadang ada orang yang bilang bahwa protein abadi ini asam aminonya kurang lengkap begitu kan. Tapi dia punya sisi kelebihan ya, kurang lengkap ini bisa disiasati dengan apa namanya, dikombinasikan gitu kan. Jadi misalkan makan nasi dengan tempe gitu kan, jadi dari serelia dikombinasikan dengan kedelai gitu kan atau kacang-kacangan. Atau mungkin dari roti gandum dikasih selai kacang gitu kan atau bubur kacang hijau dan ditambah dengan ketan hitam itu asam aminonya sudah lengkap gitu kan. Dia punya kelebihan protein abadi ini selain itu juga kelebihannya adalah lebih murah, lebih ekonomis. Dan yang ketiga juga mengandung zat-zat aktif yang tidak terkandung di dalam protein hewani. Misalkan apa namanya kalau dikedelai itu apa namanya mbak, pokoknya antioksidan-antioksidan itu dan juga serat gitu kan. Serat, antioksidan itu dan juga zat-zat aktif, fitosterol dan seterusnya itu yang tidak terkandung di dalam protein hewani. Jadi dua-duanya ini bisa dikonsumsi kok dalam sehari-harian gitu kan. Oke, dikombinasikan aja berarti ya kak, dikombinasikan. Benar, apakah. Oke, mungkin tadi kalau misalnya saya tertarik untuk pembicaraan terkait vitamin dan mineral seperti itu ya kak ya. Kalau misalnya dari Kak Rizal tadi sudah menyampaikan juga bahwa salah satu minuman yang harus dihindari adalah minuman yang berkafein seperti itu. Berarti kan salah satu contohnya adalah teh seperti itu ya kak ya. Nah, mungkin kalau misalnya dari tumbuhan nih atau sayur-sayuran yang salah satunya rekomendasi nih untuk ibu-ibu menyusui adalah Tor Bangun nih kak, seperti itu. Nah, kalau Tor Bangun sendiri kan memang adalah hasil penelitian dari dosen IPB ya, dosen gizi IPB. Kalau misalnya Kak Rizal kenal Prof Rizal Demanik? Kenal, kenal. Kebetulan di FD kita berteman dan beliau namanya kan Tor Bangun RD ya di... Iya, betul. Saya kira itu nama beliau awalnya gitu kan, ternyata itu nama tumbuhan yang beliau promosikan. Iya, betul. Sebenarnya kalau misalnya di Batak sendiri memang lebih terkenalnya Bangun-Bangun, Daun Bangun-Bangun. Tapi kalau misalnya Prof RD itu bikin apa ya, rebranding lah, Tor Bangun sekarang di sebagainya. Nah, ini memang beliau meneliti sampai 20 tahun untuk tanaman Tor Bangun sendiri. Dan memang luar biasanya, ini memang sangat baik untuk ibu menyusui, seperti itu. Karena memang ada salah satu zat namanya Galak Tobuk yang lumayan cukup membantu nih untuk produksi asih dan sebagainya, seperti itu. Memenuhi kebutuhan gizi juga untuk ibu-ibu menyusui, seperti itu. Seperti itu sih kak untuk Tor Bangun sendiri, seperti itu. Iya, karena memang ada beberapa tanaman, tumbuhan yang memang secara penelitian itu memang membantu memperlancar produksi asih dan juga memperlancar pengeluaran asih gitu kak. Dan juga mungkin salah satunya adalah Daun Tor Bangun itu selain ada beberapa daun yang lain, kira-kira seperti itu. Itu sangat membantu sih. Oke, iya benar. Benar sekali, saya setuju sekali. Nah, mungkin oke selanjutnya kita mau bahas tentang pola hidup sehat. Sebetulnya kurang lebih sama kayak yang tadi ya kak ya. Tips menurutnya berat badan. Tapi mungkin ada nggak sih tambahan nih dari kak Rizal terkait pola hidup sehat? Apa aja nih selain yang tadi kita konsumsi makanan yang baik, kemudian jangan lupa juga olahraganya dan sebagainya. Nah, mungkin kak Rizal ada tambahan nggak untuk pola hidup sehat yang harus dimiliki oleh ibu-ibu yang sedang menyusui nih? Kira-kira apa aja nih kak? Oke, baik. Jadi yang pertama saya mau bilang saya nggak pernah hamil ya dan nggak akan pernah bisa hamil gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan pola hidup sehat ini mungkin menurut saya pribadi kurang relate gitu kalau memberikan tips-tips karena saya nggak merasakan sendiri gitu kan. Tapi secara umum, secara teori yang teman-teman bisa terapkan nanti juga bisa sharing mungkin dengan teman-teman ibu-ibu yang lain. Yang terutamanya juga Ali Gizi yang sudah mempunyai pengalaman melahirkan dan seterusnya nanti bisa sharing tambahan. Tapi secara teori pola hidup sehat yang bagaimana yang perlu diterapkan adalah pola hidup sehat secara keseluruhan gitu kan. Yang pertama tadi pola makan harus tepat gitu kan. Yang bergizi, yang seimbang, yang beragam, dan yang aman gitu kan. Yang kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik harus tetap jalan gitu kan. Sebaiknya konsultasi ke dokter gitu kan. Ada beberapa yang bilang bahwa olahraga itu baru bisa dilakukan mungkin 40 hari setelah melahirkan atau setelah masa nifas itu selesai gitu kan. Jadi selain untuk membantu turun berat badan dan bantu menambah pembakaran kalori, aktivitas fisik juga tadi bisa membantu proses pemulihan pasca melahirkan gitu kan. Karena ketika kita olahraga, kita gerak, peredaran darah kita lancar gitu kan. Sehingga ZGC yang kita makan itu semakin cepat beredar dalam tubuh kita ya. Sehingga proses recovery tadi cepat akan cepat tersampaikan, tersalurkan ke celah-celah kita gitu kan. Jadi olahraga nggak harus berat, sesimpel mungkin jalan kaki pelan tadi ya, yoga, stretching, atau mungkin renang. Tentunya dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian yang ketiga selain pola makan dan aktivitas fisik tentu saja istirahat cukup gitu kan. Nah istirahat cukup ini saya tahu meskipun saya nggak merasakan gitu kan. Tapi saya lihat memang agak susah gitu kan ya untuk bunda-bunda yang baru melahirkan. Karena harus menyusui, harus bangun di tengah malam gitu kan. Kualitas tidurnya berkurang, kuantitas tidurnya berkurang gitu kan. Nah cukup tidur ini sangat penting juga karena dia juga bisa membantu proses pemulihan. Karena proses pemulihan tubuh kita itu sebenarnya justru terjadi ketika kita tidur gitu kan. Kalau kita tidurnya cukup, proses recovery juga cukup gitu kan. Nah kalau untuk mengatasi ini tentu saja menurut saya meskipun saya juga belum mengalami ya dukungan pasangan itu sangat-sangat penting gitu kan ya. Terutama untuk suami gitu kan harus dipahamkan, disupport bahwa ya kita bikinnya bareng kok. Berarti kita harus merawat bareng gitu kan ya. Itu loh, bikinnya berdua, rawatnya berdua. Bangun malam mungkin bisa gantian gitu atau seperti apa pengaturannya gitu kan, saling support gitu sama lain. Kemudian yang keempat ya selain tidur istirahat cukup adalah manajemen stres gitu kan ya. Karena apa, kadang-kadang ibu-ibu melahirkan saya dengar ada yang namanya baby blues lah apa segala macem. Rasa stres ya, rasa cemas gitu kan ya. Yang itu selain juga apa, menurunkan kualitas hidup kita juga dapat menurunkan produksi dan kualitas atau mengganggu proses laktasi kita gitu kan. Karena kan pengaruh ke produksi laktasi, produksi asi gitu kan ya. Karena apa, kadang-kadang kita stres, hormon prolaktin kita, hormon oksitosin kita nggak keluar sehingga produksinya asi terhambat, pengeluarnya juga terhambat. Jadi buat ibu-ibu juga ya selain tadi istirahat cukup juga harus merasa perasaan tenang, relax gitu kan ya. Dan ini nggak bisa dilakukan sendiri sekali lagi teman-teman sekalian. Jadi bisa misalkan ibu-ibu melakukan meditasi atau kemudian pijat refleksi atau sesimpel curhat atau sesimpel mencari support dari orang sekitar yang sangat penting gitu kan ya. Jadi ini nggak bisa kita lakukan sendiri tapi harus mencari support dari orang lain. Dan yang terakhir, ini mungkin jarang ya di Indonesia jadi rokok dan alkohol ini juga perlu diperhatikan gitu konsumsinya. Kalau misalkan lagi melahir setelah melahirkan ya misalkan rokok dan alkohol nggak gitu. Tapi misalkan juga diingatkan misalkan pasangannya kalau bisa, kalau misalkan kurangilah rokoknya atau jangan merokok gitu kan. Karena rokok pasif juga bisa gitu kan untuk menurunkan produksi asi gitu kan. Jadi intinya semua yang kita bahas disini tadi adalah ujung-ujungnya adalah selain untuk ibu diri-ibu itu sendiri juga untuk produksi asi gitu kan. Karena asi tadi sangat penting untuk si bayi itu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah ke asi tadi itu mbak. Oke benar, benar banget. Jadi tujuan dari diet ibu paska melahirkan adalah menghasilkan kualitas asli yang lebih baik lagi berarti ya kak ya salah satu tujuannya. Oke siap. Nah untuk materi sudah banyak banget nih yang di-share sama kak Rizal dan sebagainya. Nah disini udah banyak banget nih kak. Pertanyaan udah sampai 51 disini. Jadi aku akan pilih-pilih ya untuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kak Rizal. Mungkin yang pertama nih dari kak Siska Fidia seperti itu. Nah dia bertanya apakah aman konsumsi jamu-jamuan untuk diet paska melahirkan? Karena banyak nih masyarakat di daerah yang masih konsumsi jamu agar baby pas kelahiran cepat turun. Nah gimana nih menurut kak Rizal? Oke jadi jamu-jamuan herbal itu memang salah satu budaya kita ya orang Indonesia ya. Dan itu kalau misalkan saya dulu ketika S1 dapat materinya dari Prof. Mary. Almarhumah Prof. Mary itu adalah satu dari dua budaya yang beliau terangkan itu yang bagus untuk proses setelah melahirkan kita gitu kan. Karena dalam jamu-jamuan itu terhadap ramuan herbal. Misalkan kemudian zat aktif, antioksidan, antibakteri, anti jamur. Yang itu juga sangat bagus ya untuk tubuh kita begitu kan. Untuk proses misalkan recovery, kemudian juga proses relax gitu kan. Sesimpel bikin gaya anget itu bisa bikin relax juga gitu kan. Nah kebiasaan kedua yang bagus gitu kan adalah membersihkan puting setelah keluar rumah gitu kan ya. Menyusui ya membersihkan puting setelah keluar rumah. Karena ini juga mungkin kebiasaan di beberapa daerah gitu kan ya. Tapi ini adalah kebiasaan yang bagus juga gitu kan. Karena puting itulah yang nanti diminum atau dipegang oleh mulut bayi kita gitu kan. Dan juga kalau misalkan nggak sering-sering dibersihkan. Nanti banyak bakteri, banyak kotoran. Yang itu bisa menganggu higienitas dari asli yang dikonsumsi. Jadi sekali lagi bagus jamu mbak. Oke siap. Berarti kalau konsumsi jamu juga nggak jadi masalah ya. Kalau misalnya sesuai porsinya mungkin ya kak ya. Kalau misalnya untuk konsumsinya juga dan sebagainya. Nah mungkin tadi Kak Rizal juga notice nih. Untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Jangan lupa nih kadang-kadang kan ada kendala bengkaknya pede. Kemudian putih yang tersutup dan sebagainya. Mungkin salah satunya adalah ketidak-higienisan dari puting tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin salah satunya selain dibantu dari jamu-jamu nih untuk antibakterialnya. Boleh juga nih bunda untuk tindakan pencegahannya. Yaitu rutin untuk membersihkan puting dengan air hangat dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Rizal untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Minuts Kentang. Apakah boleh kalau ibu menyusui minum obat diet? Oke nih. Tertarik nih saya. Apakah berpengaruh atau mengganggu terhadap produksi asih? Dan bagaimana diet untuk ibu menyusui yang aman? Nah mungkin kalau bagaimana diet untuk ibu menyusui yang aman. Udah terjawab ya tadi sama Kak Rizal. Tapi obat dietnya nih gimana nih Kak menurut Kak Rizal? Oke. Jadi obat diet ini sebenarnya banyak banget ya variannya ya teman-teman sekalian. Ada yang fungsinya itu untuk meningkatkan metabolisme. Ada yang fungsinya ini untuk menekan nasum makan. Ada yang fungsinya untuk diuretik gitu kan. Mengeluarkan air di dalam tubuh. Ada yang fungsinya macam-macam lah. Ada yang fungsinya memblokir lemak yang kita konsumsi gitu kan. Yang pertama adalah. Tadi ya berdasarkan fungsinya tadi. Sebenarnya kita nggak perlu atau bahkan sebenarnya tidak disarankan untuk mengonsumsi obat diet. Terutama saat sepaksa melahirkan gitu kan. Lawang kita ketika nggak melahirkan saja kadang-kadang. Oh iya menyusui. Lawang kita misalkan nggak proses menyusui. Nggak masa-masa menyusui saja. Sebaiknya tidak disarankan untuk mengonsumsi obat diet secara sembarangan gitu kan. Apalagi ketika menyusui. Contohnya adalah tadi. Yang pertama ada satu jenis obat diet yang fungsinya untuk menurunkan nafsu makan gitu kan. Nah kalau nafsu makan kita turun, otomatis asupan kita jadi berkurang dong. Padahal kita kan butuh asupan yang cukup untuk proses recovery kita sendiri dan juga untuk proses produksi asih tadi gitu kan. Yang kedua misalkan fungsi yang kedua tadi selain menurunkan nafsu makan, diuretik gitu kan ya. Ada yang fungsinya diuretik gitu kan. Diuretik ini juga kurang disarankan gitu kan. Padahal kita butuh diuretik ini artinya adalah pengeluaran air, pengeluaran kadar air di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan ibu-ibu minum jenis obat diet yang itu fungsinya adalah diuretik, itu apa namanya, biasanya akan sering pipis, kemudian sering buang air besar, itu salah satu contohnya. Nah padahal kita butuh air yang cukup untuk proses produksi asih gitu kan. Nah kalau misalkan minum diuretik, ya berarti air banyak yang keluar, produksi asihnya jadi dikhawatirkan berkurang begitu kan. Yang ketiga mungkin meningkatkan metabolisme. Nah kalau meningkatkan metabolisme ini, biasanya itu mengandung kafein gitu kan ya, yang meningkatkan betak jantung, kemudian meningkatkan apa namanya, laju keringat gitu kan. Padahal tadi kita sudah bilang bahwa kafein ini sebaiknya dikurangi gitu kan, karena dapat mengganggu siklus tidur baik diri kita ataupun balita kita. Jadi kesimpulannya apa, obat diet ini kalau menurut saya sebagai aligizi belum perlu ketika sedang proses menyusui. Karena tadi kita sudah otomatis membakar tambahan kalori, tanpa ngapain-ngapain hanya menyusui itu sudah sekitar 500-600 kalori. Tapi kalau misalkan itu dalam kondisi medis tertentu mungkin dibutuhkan, misalkan obesitasnya sangat-sangat besar gitu kan. Atau mungkin dengan resep-resep dokter itu berarti dalam kondisi khusus tertentu. Tapi secara umum tidak perlu. Semoga terjawab. Siap, berarti memang kalau untuk obat diet, kalau tidak disarankan oleh dokter sebaiknya tidak perlu untuk dikonsumsi ya kak, berarti ya kak ya. Karena yang tadi, balik lagi, sebetulnya diet yang baik untuk ibu menyusui adalah salah satunya adalah menyusui. Jadi fokusin aja nih, untuk menyusui si baby sampai umur 2 tahun. Nah insya Allah nanti berat badan bundanya pun langsung balik lagi ke gadis seperti itu. Amin, itu yang diidam-idamkan seluruh bunda. Amin, aminkan bersama. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih kak Rizal. Dari bunda Nadia Nisa. Bagaimana tips mengelola rasa lapar pada busui? Seperti apa nih kak tipsnya? Banyak tips ya, karena setiap tips itu beda-beda tergantung penyebabnya. Apakah karena bisa jadi tips mengelola lapar, emang yang pertama karena lapar karena belum makan gitu kan. Kalau misalkan karena lapar karena belum makan ya, tipsnya berarti makan gitu kan ya. Karena lapar itu, lapar itu ada dua jenis kalau bisa kita kategorikan ya. Kalau saya pribadi kategorikan. Ada lapar fisik dan ada lapar emosi gitu kan ya. Kalau lapar fisik itu di perut, kalau lapar emosi itu di mata gitu kan ya. Benar, benar. Nah, yang namanya makan karena kita kurang asupan. Mungkin tadi kurang protein, jadi tubuh kita mengeluarkan. Wah, ini kurang protein nih, ayo makan gitu kan. Jadi, solusi yang pertama mengurangi rasa lapar adalah dengan memakan. Dan makannya yang berkualitas, yang bergisi, yang seimbang. Nah, yang kedua bisa jadi kita sudah makan, tapi kita masih ngerasa lapar dalam tanda kutip. Ya, lapar mata gitu kan. Pengen boba lah, pengen cilok lah, pengen seblak lah dan seterusnya. Nah, kalau ini tipsnya lain lagi. Nah, kalau ini tipsnya adalah tadi yang pertama. Cukupi dulu kebutuhan tubuh kita dengan makanan yang tadi ya, yang volumenya tinggi gitu kan. Sehingga lambung kita itu penuh. Sehingga kalau kita makan makanan yang jajan-jajan yang tadi itu nggak bisa terlalu banyak. Nggak kalap karena lambung kita sudah penuh. Kemudian yang kedua, jangan lupa cukupi lagi kembali lagi ke protein gitu kan. Karena kurang protein bisa bikin lapar gitu kan. Kemudian, jadi cukupin protein. Kemudian jangan lupa juga minum air yang cukup dulu gitu kan. Karena kadang-kadang kita nggak bisa membedakan, tubuh kita nggak bisa membedakan antara lapar mata dan juga rasa haus gitu kan ya. Jadi sebelum memutuskan untuk makan ya, kita setelah makan lapar fisiknya teratasi, tapi masih lapar emosi. Sebelum kita memutuskan untuk makan sesuatu, coba minum dulu gitu kan. Satu gelas, dua gelas. Kemudian berhenti dulu nafas lima menit gitu kan. Kalau masih lapar, barulah nggak apa-apa gitu kan. Makan sedikit dengan mindful eating. Dan yang terakhir adalah, jauhkan akses-akses makanan-makanan yang berciki-ciki, yang bergaram tinggi, berlemak tinggi itu dari jangkauan kita. Jadi usahakan dirumah kita, di kulkas kita, itu terisi dengan buah-buahan. Kemudian juga misalkan susu, atau misalkan yang penting yang makanan-makanan utuh lah. Kemudian kurangi akses makanan, akses terhadap makanan yang ciki-ciki tadi. Misalkan, apa misalkan, Kastengel lah, atau mungkin Nastar, itu dikurang-kurangin akses di rumah. Kalau masih ada, boleh dikirim ke rumah saya nanti. Yes, ya, saya juga mau. Ini prioritas kan untuk real food dulu ya, Kak ya. Yes. Untuk yang tadi lapar emosi, seperti itu. Nah, mungkin yang pertama bunda harus, apa ya, analisis dulu nih. Ini laparnya lapar fisik atau lapar emosi, kalau kata Kak Rizal nih. Kalau misalnya lapar fisik, ya solusinya adalah, tipsnya adalah makan. Tapi makannya harus seimbang, harus bervariasi, harus sesuai yang tadi Kak Rizal sudah sampaikan, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya lapar emosi adalah, berarti bunda prioritaskan dulu nih, untuk konsumsi makanan yang real food. Seperti itu, seperti buah-buahan yang memang bentuknya kelihatan, kayak gitu, belum diolah jadi apapun, seperti itu. Jadi, kalau misalnya solusinya dari Kak Rizal seperti itu, bunda. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Ini dari bunda Al-Uswa. Bagaimana cara mengetahui gizi yang kita konsumsi itu cukup saat kita melakukan diet? Set, agar tubuh tetap sehat dan terlihat fresh, utamanya juga sehat, seperti itu. Gimana nih Kak, untuk gak tahunya sebetulnya cukup atau enggak sih sebetulnya makanan yang sudah dikonsumsi, seperti itu. Oke, jadi untuk mengetahuinya bisa secara subyektif dan bisa secara objektif, kalau menurut saya. Jadi, kalau secara subyektif ya berdasarkan perasaan kita, feeling kita. Apakah kita makan itu sudah merasa kenyang, merasa cukup. Kemudian, apakah kita itu merasa lebih berenergi setelah makan atau malah semakin ngantuk gitu kan. Kalau semakin ngantuk, berarti mungkin konsumsi makannya terlalu banyak gulanya gitu kan. Sehingga gula darahnya naik terlalu tinggi, tapi dropnya juga tinggi gitu kan. Kemudian, apalagi ya, apakah kita merasakan bugar, berenergi, gak lesu. Itu adalah beberapa tanda yang bisa kita amati ya, kalau misalkan gizi kita itu sudah cukup secara zat gizinya. Kalau misalkan itu konsumsinya secara akut ya, maksudnya kita makan, kemudian kita merasakan. Nah, kalau misalkan secara kronis, kita bisa lihat, kalau misalkan kita kekurangan zat gizi ya, secara berkelanjutan, secara panjang gitu. Biasanya dampaknya bisa kita kelihat gitu kan, misalkan sering kram ya, kram di kaki, kram di perut gitu kan. Karena misalkan kekurangan kalium gitu kan. Beberapa orang yang melakukan diet ekstrim yang kekurangan zat gizi yang sangat parah itu, biasanya terjadi tiba-tiba tidur malam gitu, tiba-tiba kaki kram gitu kan, sampai sakit gitu bisa karena kekurangan kalium. Atau mungkin rambutnya rontok gitu kan, karena kekurangan protein, zinc, biotin gitu kan. Atau mungkin, apalagi ya, menstruasinya jadi tidak lancar, itu adalah beberapa tanda-tanda bahwa zat gizi kita nggak cukup. Kalau misalkan nggak ada masalah dengan hal-hal seperti itu, kemungkinan besar secara subjektif gitu kan, secara apa yang kita rasakan itu, berarti gizinya sudah cukup. Nah, kalau mau lebih akurat pengukurannya adalah pengukuran dengan objektif. Berarti harus sebaiknya diperiksakan di lab gitu kan. Karena di lab kan kita bisa mengukur nih, cek misalkan kadar vitamin D, cek kadar vitamin B12, cek kadar vitamin A dalam tubuh itu, semuanya di laboratorium cukup gitu kan, vitamin E-nya apakah cukup nggak kadarnya. Itu adalah secara objektif ya, jadi ketika kita sudah mengukur itu, kita tahu nih, oh ternyata kita kekurangan zat besi misalkan. Nah, kita bisa menambahi makanan-makanan yang sumber zat besi. Kira-kira seperti itu, semoga terjawab bunda. Siap, siap, siap. Tapi ada yang tertarik nih, saya tertarik banget, berarti kalau misalnya keram, itu kadang-kadang itu salah satu tanda kita kekurangan kalium juga berarti ya kak ya? Berarti untuk keram itu, oke. Jadi ada pengalaman, baik itu pengalaman pribadi saya maupun pengalaman teman-teman yang DM di Instagram. Jadi ketika saya SMP jadi curhat nih, SMP dulu saya pernah sempat melakukan diet ekstrim, karena saya dulu juga gendut gitu kan. Jadi makan itu sehari, pagi mau berangkat sekolah gitu, pada sekolah kan butuh energi. Tapi pagi berangkat sekolah cuma minum teh manis ya, satu gelas, teh anget manis satu gelas. Siang itu nggak makan ya, cuma beli tempe, tempe mendoan satu slice gitu kan. Dan malam itu cuma makan roti satu slice dan juga telur ceplok satu slice, eh satu porsi gitu kan. Kadang-kadang tercampur saus. Itu saya lakukan berbulan-bulan, dan waktu itu saya belum belajar gizi, jadi nggak notice apa namanya. Ternyata saya malam hari waktu tidur, jam 2, jam 1 malam gitu, tiba-tiba kaki sering kram sampai saya nangis gitu kan ya. Tapi setelah saya belajar gizi sekarang, tahu, oh ternyata itu salah satu tanda kekurangan kalium gitu kan. Saya dulu rambut juga rontok gitu. Dan itu juga dialami bukan hanya saya, tetapi banyak orang-orang yang DM ya, konsultasi atau tanya-tanya itu juga ketika ditanya, saya sering kram, saya ke rambut rontok, ternyata ketika di assessment, ternyata asupan ZGZ-nya itu memang kurang, karena dia melakukan diet ekstrim, kira-kira seperti itu. Oke, khusus untuk kaliumnya berarti ya kak ya? Yes, kalau kram kalium. Oke, berarti kalau misalnya bunda-bunda nih disini, kalau misalnya ada yang ngalamin rambut rontok dan sebagainya, jangan salahin shampoo-nya dulu nih, tapi salahin dulu nih. Cek dulu pola makannya. Iya bener, pola makannya sudah benar atau enggak dan sebagainya. Nah mungkin kalau misalnya dari Kak Rizal sendiri, sebetulnya sumber makanan yang baik untuk sumber kalium ini, selain dari pisang apa lagi nih kak mungkin? Sayur-sayuran dan buah-buahan ini banyak yang mengandung kalium, jadi pisang satunya, kemudian semangka itu juga tinggi kalium gitu kan, kemudian sayur-sayuran hijau itu juga banyak yang tinggi kalium, misalkan sawi, brokoli, kemudian mentimun, ketimun, tomat, pokoknya yang berair-air pir, apel itu juga mengandung kalium. Jadi kalium ini kebanyakan ada di sayur dan buah-buahan dan air kelapa juga ya, sayur dan buah-buahan terutama yang berair dan sayuran hijau itu, semangka, tomat, ketimun, kira-kira seperti itu. Siap, berarti memang fokusnya konsumsi sayur dan buah untuk meningkatkan kalium ini berarti ya kak ya. Sepakat. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya karena masih banyak nih ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima dari Bunda Zafira Almahira. Kak, bagaimana menjaga pola makan ibu pas kau melahirkan agar berat badan tetap terkontrol sekaligus asih tetap berkualitas? Nah mungkin ini tadi sudah sedikit disampaikan sama kak Rizal, boleh diulang lagi mungkin kak? Karena mungkin Bunda Zafira belum dengar. Oke, mungkin baru datang juga. Jadi untuk menjaga berat badan terkontrol sebenarnya nggak perlu melakukan diet ekstrim ya sekali lagi. Karena ketika kita menyusui, kita memberikan asih itu kita juga membakar kalori loh. Sekitar misalkan sehari itu bis kalori tanpa perlu susah-susah olahraga gitu kan. Hanya dari memberikan asih. Karena ketika kita memberikan asih, kita juga mengeluarkan kalori untuk memproduksi asih itu. Jadi biar terkontrol ya makannya harus nggak perlu diet ekstrim sebenarnya sudah terkontrol. Dan juga tentu saja nggak boleh terlalu berlebihan juga gitu kan ya. Jadi penambahan kalorinya cuma sekitar 330 sampai 400 kilokalori per hari dari asupan kalori yang normal. Itu mungkin setara nggak sampai yang harus 2 kali makan 2 kali lipat porsi biasanya gitu nggak harus gitu kan. Karena cuma 300 itu sekitar mungkin 1 buah pisang ditambah dengan 1 gelas susu dan juga 1 porsi telur. Itu mungkin sudah 300an kalori gitu kan ya. Sehingga nanti disesuaikan saja bisa diganti-ganti dengan yang lain. Itu saja cukup sih pakai asih. Oke siap. Berarti nanti bunda kalau misalnya mau jaga pola makan nih. Berarti nggak harus yang ekstrim ya bunda. Kalau kata Kak Rizal mah prioritasin nyusuin dulu aja. Karena itu sangat berpengaruh pada penurunan berat badan bunda. Seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya bunda-bunda disini juga mungkin bingung nih kak. Jumlah kalori permakanannya dan sebagainya. Nah mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak juga ya kak ya. Sekarang untuk menghitung kalori-kalori dan sebagainya. Karena kan kadang-kadang masih ada yang awam nih ya untuk menghitung kalori dan sebagainya. Jadi menghitung kalori bisa bunda-bunda pakai aplikasi misalkan ilagizi.com, kemudian FatSecret, MyFitnessPal. Atau juga kalau mau gampang dan dijelaskan lebih detail langsung ya datang aja ke ahli gizi gitu kan. Nanti biar dijelaskan kalau langsung dikasih meal planenya seperti apa. Udah tinggal copy paste tinggal jalanin aja gitu kan. Karena udah dijelaskan semua. Itu paling gampang. Tinggal patuh aja gitu ya kak ya. Karena banyak yang konsultasi ke ahli gizi tapi akhirnya kalau misalnya memang gak konsisten ya jadinya percuma seperti itu. Betul. Oke. Nah selanjutnya. Kita pertanyaan selanjutnya ada dari Bunda Nadia Nisa lagi nih. Kak bagaimana tips mengecilkan perut pas kak melahirkan? Pertanyaan gimana nih kak kira-kira? Oke. Jadi ini juga sering di alam ya ini sekedar sharing saja ya. Jadi ketika setelah melahirkan kadang-kadang ada gak semuanya tapi ada yang mengalami masalah diastasis recti ya. Jadi kayak pelonggaran otot perut gitu loh. Jadi otot perutnya harusnya itu menyatu. Jadinya itu kalau habis melahirkan itu jadi membuka gini. Jadi kadang-kadang itu yang memberikan kesan perutnya jadi besar gitu kan ya. Padahal belum tentu itu lemaknya. Tapi sekali lagi kalau pertama yang mengecilkan perut. Tipsnya kalau misalkan perutnya itu memang besar dari apa namanya. Karena kadar lemaknya tadi ya yang disampaikan di awal bahwa ketika kita... Ketika ibu hamil itu hamil mengandung bayi gitu kan janin gitu kan. Yang naik berat badannya itu bukan murni 100% janinnya tapi ada penambahan lemak juga gitu kan. Untuk dipayu daranya, untuk persiapan menyusui dan seterusnya di punggung gitu kan. Nah kalau misalkan kenaikannya dari lemak ya. Sebenarnya menurunkan apa namanya menghasilkan perut ini ya cukup tadi ya. Dengan menurunkan berat badan ya dengan mengatur pola makan dan juga olahraga cukup. Nanti kalau misalkan kadar lemaknya itu sudah turun gitu kan. Kadar lemaknya turun otomatis perut juga ikut turun. Itu yang pertama. Nah yang kedua kalau misalkan ternyata ibu-ibu mengalami masalah tadi gitu kan yang diastasis rekti tadi. Itu yang pertama yang harus dilakukan adalah tetap konsentrasi ke dokter gitu kan. Tapi biasanya salah satu terapi yang umum adalah diberikan korset gitu kan ya. Pemberian korset ini diberi tujuan untuk mengencangkan, membantu support pengencangan kembali otot-otot perut yang longgar tadi. Tapi sekali lagi ya ini perlu diluruskan bahwa pemberian korset ini bukan untuk menghilangkan lemak ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang salah sangka gitu kan, pengen menghasilkan perut, pengen menurunkan berat badan, pengen perutnya langsing pakai korset. Padahal sebenarnya kalau itu karena kadar lemaknya tinggi ya korset itu nggak ngaruh apa-apa, nggak bisa bakar kalori, nggak bisa bakar lemak yang di perut gitu kan. Jadi korset sekali lagi fungsinya untuk support ya otot-otot yang melebar tadi bukan untuk lemak. Jadi beda jalur, penanganannya juga harus beda. Oke siap siap siap. Berarti memang kalau misalnya pun mau pakai korset untuk mengecilkan perut itu tujuannya bukan untuk membakar lemak ya berarti ya kak ya. Tapi untuk membantu untuk menyusun kembali nih otot-otot yang kemarin sempat renggang seperti itu. Oke pertanyaan selanjutnya ya kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Bunda Atiyakirana. Kalau untuk olah gerak atau workout pas kamu lahirkan, adakah waktu yang baik dilakukan berapa lama pas kamu lahirkan atau jenis workout-nya seperti apa? Oke baik kalau misalkan workout tadi ya. Jadi sekali lagi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter atau mungkin ke dokter spesialis olahraga. Kemudian teman-teman juga kalau misalkan lebih aman bisa sekarang banyak loh training-trainer yang memang khusus spesial prenatal dan postnatal workout gitu kan. Jadi olahraga sebelum melahirkan itu seperti apa, desain programnya, olahraga setelah melahirkan ini harusnya seperti apa itu sudah banyak gitu kan. Tapi secara umum, secara general olahraga bisa dilakukan beberapa referensi mengatakan sekitar 40 hari setelah melahirkan atau mungkin setelah masa nifas itu selesai gitu kan. Karena tubuh sudah mulai recovery, mulai sudah pemulihan sedikit-sedikit gitu kan. Dan durasi olahraganya seperti apa? Durasi olahraganya seperti pada umumnya saja gitu kan. Rekomendasi WHO sekitar, karena ini intensitasnya rendah ya, intensitas rendah sampai ke sedang, berarti rekomendasinya paling nggak ya 150 menit per minggu lah teman-teman sekalian. Kalau misalkan intensitas yang lebih tinggi bisa 75 menit saja per minggu, tapi karena masih baru melahirkan gitu kan, rekomendasinya rendah ke sedang intensitasnya. Jadi durasinya 150 menit per minggu. Nah ini bisa dibagi, mau itu dibagi 3 kali seminggu gitu kan. Kalau 3 kali seminggu berarti 50 menitan dalam satu sesi. Atau dibagi jadi 5 kali per minggu atau 30 menitan per sesi. Atau mungkin kalau nggak sempat langsung 30 menit dalam sehari bisa dibagi-bagi lagi. Pagi 10 menit ya, siang habis sholat duhur mungkin 10 menit, sore 10 menit lagi itu bisa. Jadi yang penting total dalam seminggunya itu paling tidak sesuai rekomendasi dari WHO adalah sekitar 150 menit. Oke siap. Berarti kalau misalnya untuk jenis workout-nya itu boleh dikonsultasikan ke dokter dulu ya kak ya. Apakah kondisi badan ibundanya itu sudah siap untuk olahraga kembali atau seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk durasinya, kalau misalnya kita berpatokan pada WHO berarti total per minggunya adalah 150 menit. Seperti itu ya kak berarti ya. Oke. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Anik Kegustan. Merk-merk pelancar asi itu ada berbentuk teh. Gimana itu kak? Gimana nih? Baik. Jadi beda ya, beda kan antara daun teh yang itu mengandung kafein dan juga daun-daun seperti daun torbangun, kemudian daun katuk, mungkin atau daun kelor. Itu yang memang tidak mengandung kafein. Nah itu cara pengolahannya banyak, bisa kan. Jadi bisa dalam bentuk kapsul, bisa dalam bentuk teh, bisa dalam bentuk sayur-sayuran bahkan ya, ditumis atau mungkin disayur bayam. Itu boleh-boleh saja, begitu kan. Jadi kalau mau bentuk teh itu juga boleh ya. Sesukanya saja, senyamanya seperti apa, begitu kan. Bentuknya macam-macam. Jadi boleh gitu, sekali lagi boleh. Karena itu sejatinya bukan teh, hanya saja daun yang dibentuk teh, begitu kan ya. Sehingga berbeda dengan daun teh yang umumnya, yang pada umumnya misalkan teh hijau, teh hitam yang itu mengandung kafein. Jadi ya masih boleh kalau itu. Oke, siap. Nah mungkin mau membantu juga nih, untuk pertanyaan bunda Ani ke Gustana. Kalau misalnya untuk, Kak Rizal tadi sudah menyampaikan bahwa AC Booster, salah satu minuman yang harus dihindari adalah yang mengandung kafein. Nah mungkin kalau misalnya salah satunya, yang memang bebas kafein. Nah ini nih Kak, kita kalau misalnya taruh bangun itu, memang kita membantu untuk bunda-bunda di sini nggak usah repot lagi nih untuk bikin sendiri. Harus ngeringin daun taruh bangun sendiri. Mulak-mulak sendiri gitu lah. Yes, betul. Karena itu kan PR banget ya. Ntar kalau lagi ngulek, babynya nangis kan nggak jadi minum kayak gitu. Nah mungkin nah ini kita udah bantu untuk bikinkan teh celup untuk bunda-bunda semuanya. Ini memang kalau misalnya menurut penelitian, memang untuk daun taruh bangun sendiri sudah bebas kafein. Seperti itu, jadi aman untuk ibu menyusui. Seperti itu. Oke. Nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Oke, untuk bunda Rizka Markafia. Bagaimana busu yang punya mah? Bagaimana diet yang aman? Dan apakah benar buah-buah asam bisa menurutkan baby? Silahkan Kak Riza. Oke. Jadi kalau misalkan mah, teman-teman sebaiknya sekali lagi konsultasi ke Ali Gizi agar lebih diberikan saran yang spesifik ya. Tapi paling nggak kalau mah, makannya jangan telat gitu kan. Kalau misalkan makannya telat, produksi asam lambungnya nanti jadi naik. Padahal itu harus diolah gitu kan. Harus dibuang gitu. Dan tanda kutip dibuang dengan adanya makanan untuk mencerna. Kalau nggak ada makanan, berarti dia akan mengenai lambung. Kemudian juga, apa namanya, sama saja sih. Hampir sama. Hindari kafein gitu kan. Hindari makanan-makanannya terlalu asam gitu. Karena akan memperparah lambung gitu. Kemudian tidur juga harus teratur kalau bisa. Karena misalkan kalau mah tidur nggak teratur juga bisa stres. Stres juga meningkatkan asam lambung. Jadi itu saran-saran yang, apa namanya, umum sih ya. Terkait dengan penata laksanaan diet emah. Jadi kalau misalkan ibu menyusui dan ibu nggak menyusui. Apa diet untuk emah ya? Hampir sama gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaan kedua adalah. Apakah makanan-makanan yang asam tadi bisa apa? Membantu menurunkan berat badan. Nah, saya ganti tanya nih. Kalau misalkan kita itu hanya mengandalkan minum. Misalkan yang asam-asam. Misalkan perasan lemon ya. Sehari misalkan 10 botol gitu. Tapi kita makan tetap hajar semua gitu. Martabak manis masuk. Kemudian nasi padang tiga piring sehari gitu kan. Terus kemudian apalagi? Cilok ya. Cilok sampai satu kresek gede itu dimakan semua. Pertanyaannya, apakah tetap bisa turun berat badan dengan kondisi yang seperti itu? Tentu tidak. Jawabannya adalah tidak. Jadi intinya apakah bisa menurunkan berat badan dengan hanya mengkonsumsi itu? Jawabannya adalah tidak ya. Karena yang paling utama untuk menurunkan berat badan adalah tadi ya pengaturan kalori-kalori yang masuk. Ya besar pasak daripada tiang gitu kan ya. Jadi pengeluaran yang kita keluarkan dalam sehari-hari dari aktivitas kita, dari proses menyusui itu harus lebih besar daripada apa yang kita makan, apa yang kita masukkan. Nah tapi ada memang beberapa penelitian yang mengatakan bahwa makanan-makanan asam terutama misalkan lemon, jeruk nipis itu ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa dia bisa membantu menekan nafsu makan gitu kan. Jadi mengontrol nafsu makan, tidak kalap itu ada beberapa penelitiannya. Jadi mungkin bisa membantu dalam hal itu tapi sekali lagi adalah dengan pengaturan pola makan yang paling utama. Dan sekali lagi disarankan khususnya untuk teman-teman yang penelitian mah, tidak mengonsumsi makanan-makanan asam itu ketika dalam keadaan perut kosong. Jadi harus diisi dulu. Oke, siap. Luar biasa sekali jawaban dari Kak Rizal nih. Udah menjawab berbagai pertanyaan dari ibu-ibu atau bunda-bunda di sini yang penasaran sebetulnya. Nah, yang mereka sudah laksanakan sebetulnya baik atau enggak untuk diri mereka pun untuk si baby. Seperti itu. Berarti kalau misalnya saya izin menyimpulkan untuk materi hari ini berarti memang poinnya adalah diet itu enggak salah berarti ya Kak ya. Diet itu baik tapi dengan metode yang benar juga seperti itu. Oke, nah mungkin untuk terakhir nih dari Kak Rizal ada yang ingin disampaikan mungkin untuk bunda-bunda hebat di sini. Dalam mengarungi perjuangan menyusuinya mungkin boleh silakan. Oke, jadi ini jadi agak curhat ya. Saya kan laki-laki gitu ya, enggak pernah menyusui, enggak pernah melahirkan, enggak pernah mengandung. Tapi saya tuh suka terharu kalau misalkan lihat ibu-ibu yang melahirkan, menyusui gitu kan. Suka agak termeh-meh gitu kan. Apalagi ada di sini, sekolah di sini ada beberapa yang itu single mom dan juga bawa anaknya di sini untuk belajar bareng gitu. Saya suka lihat tuh kayak, ih kuat banget gitu ya bisa seperti itu ya. Nah hubungannya apa ya? Hubungannya adalah ya untuk mensupport ya, untuk mensupport aktivitas ibu-ibu yang apa namanya sangat-sangat luar biasa itu. Mulai dari hamil gitu kan, kemudian melahirkan, menyusui itu kan luar biasa yang tadi saya bilang. Saya sampai termeh-meh yang terharu dengan perjuangannya. Itu harus disupport dengan pola hidup yang sehat gitu kan ya. Agar apa? Agar kita tetap sehat seumur hidup gitu kan ya. Ketika kita menyusui itu sehat, kemudian merawat anak itu juga sehat, melahirkan sehat. Hamil juga sehat, menyusui sehat. Pokoknya semuanya sehat ya, itu harus disupport dengan salah satunya pola makan yang bagus gitu kan ya. Jadi pola makan yang bagus tadi sudah dijelaskan semuanya di atas. Nanti kalau teman-teman misalkan ketinggalan bisa play ulang gitu kan ya. Itu sih pesennya yang paling penting ya, jaga pola makan untuk mensupport aktivitas atau perjuangan ibu-ibu. Kemudian yang kedua, tentu saja lebih detail lagi, tentunya kalori harus cukup, kemudian proteinnya harus cukup, asinya jika ingin berkualitas juga harus cukup minum air gitu kan. 3 sampai 3,5 liter gitu kan, banyak makanan berkuah, minum jus, dan seterusnya, buah-buahan yang berair. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan bagi ibu-ibu yang masih bekerja setelah melahirkan, itu sebaiknya memang tetap disarankan untuk memberikan, apa namanya, ASI ya. Atau menyusui kepada balit-balitanya. Kalau bisa sih ASI eksklusif diusahakan ya sampai 6 bulan dan juga seterusnya sampai 2 tahun itu ditambah tetap ada ASI gitu kan. Caranya bagaimana, caranya ibu-ibu bisa macam-macam lah. Bisa, ibu-ibu lebih tahu lah bagaimana kondisinya, apakah itu harus ketika sebelum berangkat kerja atau pulang kerja, kemudian pumping ASI, ditaruh kulkas, itu saya rasa ibu-ibu sudah lebih paham daripada saya. Yang penting intinya, saya ingin menyampaikan ASI itu sangat penting dan juga jangan sampai kemudian, apa namanya, dengan alasan mungkin bekerja itu dapat menghambat kita memberikan ASI kepada apa namanya, bayi kita. Dan yang terakhir, apabila ada keluhan ya, misalkan lagi sakit atau lagi stres mental dan seterusnya, itu segera periksakan diri, segera konsultasikan, segera sharing dengan orang yang lain support sistem kita, biar kita merasa nggak berjuang sendiri gitu kan. Itu yang paling penting juga sih untuk, apa namanya, saya ingin menyampaikan seperti itu untuk semua ibu-ibu. Oke, siap, luar biasa sekali nih dari Kak Rizal, pesan dan kesannya. Walaupun Kak Rizal tidak menyusui, tidak merasakan menyusui, tapi sebagai orang yang melihat saja, luar biasa ya, melihat perjuangan ibu menyusui yang memang nggak mudah gitu ya, kalau misalnya sebagai penonton saja sudah terlihat lebih gitu ya, Kalau misalnya yang termehek-mehek, kalau misalnya yang ngalaminya, apalagi seperti itu. Nah, mungkin disini dari Torbangun Harap juga ya kita concern lah untuk membantu perjuangan dan mendukung ibu untuk memberikan ASI yang terbaik untuk baby-nya. Nah, makanya nih kita hadirkan produk-produk yang tidak bikin bunda pusing, tapi memudahkan bunda juga untuk dikonsumsi, supaya untuk membantu produksi ASI-nya juga supaya lancar, seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Rizal, saya izin memperkenalkan produk Torbangun sedikit, boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, nah mungkin kalau misalnya disini tadi Kak Rizal bilang jangan merepotkan bunda-bunda juga saat untuk konsumsinya. Nah, disini kalau misalnya Torbangun, siapkan juga untuk suplemen Torbangunnya. Ini namanya ASIAP, seperti itu. Kalau misalnya tadi ingin teh, tanpa kafein kita juga sediakan namanya TORTI. Nah, kalau misalnya bunda-bunda nih yang takut alergi, minum susu sapi, si baby-nya, nah boleh minumnya susu almond juga. Susu almond yang kita sudah ekstrak dengan ekstrak daun Torbangun, seperti itu. Seperti itu sih kurang lebih Kak Rizal, bentuk support Torbangun Herb untuk ibu-ibu menyusui yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rizal untuk sharing-sharing ilmu hari ini. Ini luar biasa banget, dari A sampai Z kita kupas tuntas terkait penting nggak sih diet untuk ibu paska melahirkan. Nah, semoga apa yang sudah kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut, mungkin boleh DM Kak Rizal juga mungkin ya. Boleh, saya juga biasanya sering buka sesi Q&A juga. Nah, Kak Rizal aktif banget, dia Twitter juga aktif banget ya Kak ya. Saya sering lihat nih Kak Rizal. Tanya Torbangun Herb juga boleh kan? Betul. Oke, kalau misalnya bunda nggak mau nih, misalnya malu nih sama Kak Rizal, boleh juga konsultasikan juga lewat DM Torbangun Herb, seperti itu. Karena kita siap sedia untuk membantu bunda untuk menangani permasalahan apa sih yang harus kita bantu selama menyusui, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rizal sudah hadir pada malam hari ini untuk sharing-sharing bersama kita, bersama ayah dan bunda. Semoga Kak Rizal juga sehat selalu, sukses selalu, dan semoga S2-nya cepat selesai ya Kak ya. Amin, amin ya Allah, amin. Kira-kira target apa nih Kak selesai tahun ini? Insya Allah tahun depan, karena baru semester 2 insya Allah tahun depan, pertengahan tahun depan. Mohon doanya. Siap, kita doakan semoga Kak Rizal juga studinya lancar, bisa menjadi ahli yang memang dibutuhkan oleh Indonesia, seperti itu. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Rizal untuk hari ini. Saya Hanifa Muslimah, pamit undur diri, mewakili Torbangun Herb. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak.